Assalamualaikum Halo guys Selamat datang kembali di channel TV Tekno Oke di kesempatan video kali ini saya coba membagikan file konflik untuk kalian pengguna Gcam BSG base 8.1 ya guys ini khusus pada kondisi malam hari yang ingin hasilnya lebih terang silahkan gunakan file konflik yang yang saya namakan Gopik malam terang topik ini Google Pixel jadi hasil tun warna ini natural dan mode malamnya akan terangnya seperti saat menggunakan mode astrofotografi guys Oke tanpa perlu berlama-lama seperti apakah hasil lebih jelas dari konflik ini Mari kita mulai baiklah sekarang kita lanjut bagi yang pemula ingin mencoba Gcam BSG ya kalau hasil kamera bawah itu kurang bagus silahkan menggunakan file konflik ini kalian bisa install pastikan handphone kalian Androidnya 9 sampai Android terbaru saat ini klik link yang ada di deskripsi nah akan diarahkan ke halaman browser seperti ini ya guys pertama ini versi snap ya bisa dicoba di handphone OnePlus kemudian untuk versi MGC dan yang ini sifatnya universal bisa dicoba di semua handphone Android kemudian ada versi di Ruler scan diri ini bisa dicoba pada handphone Samsung dan yang paling bawah ini sifatnya global bisa dicoba di semua handphone Android instarlah apk Gcam yang kalian download sama seperti misal aplikasi Android pada umumnya ya guys Oke semoga sampai sini kalian paham ini dia untuk Gcamnya Oke seperti ini ya nanti untuk tampilannya seperti ini kalau sudah berhasil saat menginstall file konfigurasi yang dimana saya jelaskan dulu ya sebelum kita menginstall file konfigurasi untuk yang memulai kalian bisa swipe seperti ini untuk berganti mode yang dimana untuk Gcam BSG bisa diisi mode kamera biasa mode portrait ada mode foto malam bisa kalian swipe seperti ini ada beberapa opsi seperti fokus frame AWB kemudian ada pemilihan formatnya ya raw atau jpg astrofotografi timer dan rasio karena ini khusus mode malam nanti untuk pemotretannya memakan waktu dua detik guys silahkan kalian tahan handphonenya agar hasilnya lebih maksimal Nah kenapa waktunya saya bikin lama penangkap exposure-nya agar hasil pada mode malamnya itu lebih terang ya guys mungkin itu aja untuk penyelesaian sedikit tentang Gcam ini selanjutnya kita langsung aja untuk menginstall file konfigurasi Oke untuk menginstall file konfigurasi bisa masuk ke setting seperti ini masuk ke konfigurasi pilih save dan tekan langsung pilih save dan tinggal kalian undu ya link file konfigurasi sudah sediakan di deskripsi formatnya zip tinggal di extract tab pilih extract Nah perlu diketahui harus menemukan password untuk menge-extract file konfigurasi ini jadi agar memudah kalian menemukan passwordnya penonton video ini jangan di skip-skip ya guys Oke kemudian langsung kalian masukkan passwordnya dan bisa langsung tekan Oke nah didalamnya ada file konfigurasi tiga pilihan auto jpg dan yuv yang tahu level kamera 2p pada handphonenya silahkan pilih satu saja tapi apabila kalian belum tahu guys silahkan di install satu persatu untuk konfigurasi nanti pilih yang stabil saja Oke konfigurasi bisa dipindahkan seperti ini pilih dan pindahkan ke penyimpanan internal kemudian bisa cari folder download dan folder mbc81011 konfigurasi dan tempelkan ke dalam folder ini Oke sangat gampang dan untuk menginstall konfigurasi tadi tab berhitamnya dua kali nah akan tampil seperti ini tinggal cari untuk file konfigurasi nya Oke kalau sudah menemukan untuk file konfigurasi tinggal kalian pilih dan meresternya pertanda konfigurasi sudah masuk yang dimana untuk beberapa settingan didelannya akan otomatis teratur sesuai yang saya sudah setting ya guys di file file konfigurasi tersebut Oke mungkin aja untuk tutorialnya dan sekarang kita langsung simak saja untuk tester dari file konfigurasi ini khususnya di kondisi malam hari guys selamat menikmati 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 Dan videonya di like, komen, dan share Sebelum saya undur-undur apabila ada salah kata Saya mohon maaf sebesar-besarnya Jumpa lagi di video selanjutnya Saya ira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh